Sebagai upaya meningkatkan ketertiban umum masyarakat Kau Fatir Madiun khususnya terkait protokol kesehatan, Satuan Polisi Pembangun Praja atau Satpal PP menggelar rapat koordinasi bersama petugas ketentraman dan ketertiban atau terantib dari 15 kecamatan. Salah satu poin yang menjadi atensi adalah ketertiban penerapan protokol kesehatan di tengah angka pandemi yang kembali melonjak sejak awal bulan Februari lalu. Kasat Pol PP Kau Fatir Madiun Didi Haryanto mengatakan keberadaan terantib di tingkat kecamatan serta didukung Satlinmas di tingkat desa diharapkan gencar melakukan operasi protokol kesehatan untuk menciptakan rasa aman dari paparan virus. Selain itu juga sekaligus mengingatkan lantaran pandemi belum berakhir. Ini kita sampaikan keberadaan untuk Permendagri 26 2020 berkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan serta perlindungan masyarakat. Harapan kita ini menjadi gaiden yang kita laksanakan untuk bagaimana juga mendukung visi-visi Pak Umat, di sini si pemerintah Kabupaten Madiun, terwujudnya Kabupaten Madiun yang aman, aman ini untuk terbaik sebaik, pandemi sejahtera dan jahat. Terkait dengan Omikron ini protokol kesehatan, protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah ini bisa tetap tersampaikan kepada masyarakat untuk dilaksanakan agar bisa tercegah daripada penyebaran COVID-19. Dalam rakor ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satwal PP selaku OPD Penegak Perda di Kabupaten Madiun juga menyampaikan terkait Permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tibum, teranmas serta perlindungan masyarakat. Tova Pradana, JTV, Madiun